Di Padang, Sumatera Barat, kebakaran melanda toko aksesoris motor mengakibatkan tiga orang tewas. Korban ditemukan, terkunci di dalam kamar mandi, diduga berusaha menyelamatkan diri. Kebakaran toko aksesoris motor ini terjadi di Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun, Padang Utara, Kota Padang, usai waktu sahur minggu pagi kemarin. Api dengan cepat melahap bangunan beserta isinya. Empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan lokasi berhasil memadamkan api dua jam kemudian. Dalam kejadian ini, tiga orang pemilik toko ditemukan tewas. Korban pasangan suami istri dan seorang anaknya yang berusia dua tahun terkunci di kamar mandi, diduga berupaya menyelamatkan diri. Ketiga korban langsung dievakuasi petugas ke rumah sakit Bayangkar, Rapol, dan Sumatera Barat, guna dilakukan otopsi. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik dari dalam toko. Ada tiga orang korban bersama anaknya, suami istri bersama anaknya, yang terkurung di kamar mandi. Api kebakaran tersebut dimulai, didapat dari jam 05.30. Keluarga korban sempat histeris di lokasi. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan.